Halo mama semua Kembali lagi di channel saya Mini Garden Mama Lina Oke mam Gimana Sehat-sehat semua mam Kembali ya mam Saya ingin mereview Kebun saya Gimana perkembangannya Dan gimana Kesehatannya ya mam ya Atau ada perubahan apa Untuk itu saya mengajak Anda semua untuk Keliling kebun saya Yuk mam Oke mama Kita mulai dari sini ya mam Ini adalah tempat Pembibitan Atau penyemayan yang kemarin Saya lakukan ya mam Disini ada 4 pot Bisa dilihat ya mam Yang ini Pohon cabai merah besar mam Sudah tunggu mam Sudah besar Tinggal dipindah ke pot yang lebih besar Terus ini ada kubis hijau Terus ini ada kubis hijau Kubis hijau Ini belum saya pindah ya mam Ini dari 4 bibit Hanya berhasil 1 mam Entah kenapa yang lain Tidak bisa Ini ada selada Ada sawi Ini sudah saya pindah mam Ini sudah Ibu itu saya pindah ke pot yang lebih besar Dan disebelahnya Pot sebelahnya mam Ini bukan rumput loh mam Ini bibit bayam Kenapa saya sangat suka Menanam bayam Karena ini kesukaan anak saya mam Nah yang disebelah ini Penyemayan anak saya Yang perempuan nih mam Dia suka makan stroberi Tapi kok Tidak ada penampakannya sama sekali Lihat mam Stroberi California Ini ada stroberi Apa ini Raspberry Ini stroberi mencir Mencir Terus ini ada stroberi Jumbo Tapi belum ada yang Yang tumbuh mam Entah ada apa dengan mereka ya mam Terus disebelahnya Dari sekian bibit penyemayan Di sebelah sini ya mam Yang hanya yang berhasilnya Hanya semangka golden mam Lihat tuh Tuh ya tinggi ya mam ya Ini juga belum saya pindah Ketempatnya yang lebih luas ya mam Oke mam Ini disebelahnya Disini ada bayam dan cabe Tuh lihat mam Bayam saya sudah tinggi Subur Cantik kan mam Tuh besar-besar ya mam ya Tuh Sudah saatnya saya Panen ini mam Sebenarnya saya ingin membuat video mam Video Video ini jika saya jual ke tukang sayur laku atau tidak ya Nah Saya ingin membuktikan ya mam ya Tunggu episode selanjutnya aja ya mam ya Oke mam kita geser ya mam Nah disini ada Strawberry ya mam Sudah subur ya mam Terus ini ada pohon cabai Nah larat Ini yang tinggi apa ini Yap betul Ini pohon tomat ceri saya Tuh mam Lihat Bunganya banyak sekali Gemes ya mam Wow Ini banyak segini Gara-gara Sembun yang lalu saya kasih Perangsang buah Perangsang bunga itu loh mam Kalau mam-mam Pengen tahu Apa aja ya mam ya Yang saya pakai Bisa lihat episode saya yang Rangsang buah mam Coba mama cari aja ya videonya Oke mam kita lanjut Di sebelahnya ya mam Ya ini kotak sayuran mam Saya menyebutnya ini kotak sayuran Atau kulkas hidup saya mam Lihat mam Ini sawi yang sudah saya tata mam Ini sawi cesim mam Yang dulu masih beratakan Sudah saya tata rapi ya mam ya Sebelahnya ini adalah sawi pahit Sudah mulai besar ya mam Tinggi ya mam Ini sebelahnya juga bayam ya mam Sudah tinggi sekali mam Saya juga bingung nih mam Membedakan antara Mana nih Sawi ini sawi cesim ya mam Ini sawi cesim ya mam ya Dan si sebelahnya ini Sawi pahit Untuk sementara belum ada perbedaan mam Kita lihat perkembangannya lagi ya mam ya Besok Seminggu lagi Apakah ada perbedaan Antara sawi cesim dan sawi pahit ya mam Ini yang tinggi nih mam Kenapa kamu rubo sayang Ya sebelahnya ini kangkung mam Kangkungnya Juga sudah tinggi ya mam ya Semoga bisa dipanen Oke mam Di sebelah kotak sayur ya mam ya Disini ada pot besar Ini adalah tomat ceri ya mam Hasil potong ranting Yang dulu itu ya mam ya Lihat mam Dia sudah besar Tuh Dia juga sudah berbunga mam Kecil-kecil sudah berbunga mam Nah ini dia mam Pohon tomat ceri saya Yang kemarin itu Saya potong ranting ya mam ya Ini bekas potongan rantingnya ya mam Terus Tidak saya buang itu loh mam Saya pindahkan ke pot lainnya Seperti ini mam Tuh saya pindahkan ke pot Ke pot lainnya mam Dan ini hasilnya tuh mam Tuh dia kecil Tapi sudah bisa berbuah Dan memang bisa berbunga dan berbuah Di sebelah pot ini Ada juga pot cabai ya mam Ini pot cabai saya Ini pot cabai saya Masih ingat video saya yang itu mam Yang dia terkena penyakit keriting ya mam ya Lihat mam Ini daunnya Dia sudah Berdaun dengan sehat ya mam Nih saya tunjukkan mam Ini bekasnya ya mam Yang dulu kena penyakit keriting Dan sekarang Sudah tumbuh Penas-penas yang baru mam Ya aku segar kan mam Wow ya mam ya Segar ya mam ya Nah ini cabainya nih Masih di bawahnya tuh Masih stroberi-stroberinan ya mam Nah disini ini bukan air mancur loh ya mam Ini hanya untuk Kehiran Oke mam Terus sebelahnya ini ada Jejer Empat pot ya mam ya Tapi yang dua ini Belum terisi mam Ini bakal Cabai atau kubis ya mam ya Nah yang disambing ini dua Ini hasil pindahan saya Penyemayannya kemarin mam Tuh lihat tuh mam Sudah besar ya mam Ini adalah sawi putih Semoga dia tumbuh subur ya mam Sebab ini katanya sawi putih tuh Tumbuhnya besar mam Nah itu sebelahnya Ini kecil-kecil Banyak Ini adalah Pohon selada mam Tuh masih kecil ya mam ya Ini juga pindahan dari Penyemayan yang dulu itu mam Masih ingat video saya kan mam Masih ingat video saya kan mam Ini masih stroberi-stroberinan ya mam Kita lanjut ke samping Nah ini adalah pohon sawi sendok Kok-kok coy ya mam ya Tuh banyak sekali Seger nih mam Sudah tumbuh dengan sehat mam Oke mam Kita geser ya mam ya Disini Sawi mastat mam Ini Sawi pokcoy yang sudah lama Sengaja gak saya Cabut ya mam Terus ini Ini adalah Pohon Ini adalah Pohon Blewah mam Ini dulu Kena penyakit ya mam Penyakit hama Terus kita coba Semprot hama nya ya mam ya Ini alhamdulillah nih mam Sudah mau menampakkan Bunga ya mam ya Semoga aja Sehat dan benar-benar Berduah ya mam ya Pohon blewahnya Oke mam Ini kita geser sedikit ya mam Nah Disini adalah Pucoy Pucoynya kok gak bisa gemdut ya mam ya Padahal selalu saya siram Dan saya beri pupuk Kalau yang ini Mohon tomat Tomatnya sudah subur Dia juga sudah penampakan Mau berbunga mam Karena saya beri Dia perangsang bunga mam Alhamdulillah berhasil ya mam ya Coba mamah lakukan hal yang sama Jika Pohon mamah Belum berbunga-bunga ya mam Kok berbunga-bunga Belum berbunga dan berbuah ya mam ya Oke di sebelah saya Ini ada sawi pagoda ya mam ya Masih sama ya mam ya Tuh Ini masih saya sering ambil Kalau saya ingin masak Kalau sini ada seledri 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 nya kenapa kamu ambruk sayang Tapi segar ya mam ya Hijau Ini mungkin harus dipisah ya Atau dipetat ya Dipindahkan Dipindahkan Lagi Ke pot Lain gitu ya mam ya Biar gak usel-uselan kayak gini Mungkin akan subur Nah ini apa ini mam Tahu ada yang tahu ini apa Dikuncir Ini adalah kembang kol Bisa lihat mam Belum kelihatan ya mam ya Belum kelihatan mam Masih kecil kembang kolnya Ini sengaja ya mam Saya ikat Biar dia itu Tidak Bahasanya apa ya mam Bukan jeber Apa ya Kita ikat Biar dia itu Tidak cepat mekar ya mam Bunganya Jadi bagus Numpul gitu ya mam ya Terus ini di sebelahnya Ada brokoli mam Tapi brokolinya masih rewel nih mam Belum berbunga Malah duluan kembang kolnya Oke mam Disini Ada cabai-cabean ya mam Dia juga Kembangkul Oke mam Kita lanjut Di depan rumah ya mam ya Ini pohon Semangka saya ya mam ya Semangka Tadi itu semangka golden ini Semangka piasa sih mam Terus ini Masih sama ya mam ya Pohon tomat Tuh pohon tomat Dia juga berbunga Tuh mam Lihat tuh mam Saya lihat tuh mam Tuh dia juga berbunga ya mam ya Ini berkat perangsang Ruah yang saya belikan Nah ini pohon garam saya Tuh dia belum Berbakti lagi mam Dia masih kuncup mam Ya mam ya Ini mam bakal kuncupnya sih banyak Semoga aja berhasil ya mam ya Saya sudah merindukan masak terang lagi mam Lihat mam Lihat mam tuh Lihat mam Mencup lagi tapi belum Luh ini ada bunganya mam Oke mam Semoga dia tidak rontok ya mam ya Dia jadi buah Sebenarnya saya juga Menemukan Ini rontok tidak ya mam Mana mama bisa lihat Tuh bisa lihat Ya mam ya Semoga dia tidak rontok ya mam Menjadi terong Oke mam Terus di sebelahnya Ini pohon Jeruk pamelo saya mam Sudah subur ya mam ya Semoga aja dia juga cepat berbuah ya mam Kita doakan ya mam Oke mama Terima kasih ya telah mengikuti Kegiatan saya sore hari ini Berkeliling kebun Oke mam semoga menjadi inspirasi Bagi mama semua ya Bahwa menanam itu menyelangkan Jangan lupa subscribe Like dan komen Daaah